Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Resep Erma hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya pagi-pagi saya membeli nasi pecel di sebuah warung dan saya kecewa sekali karena nasi yang saya beli rasanya tidak enak kemudian bumbu pecelnya encer dan rasanya tidak karuan bisa anda lihat ya tadi ini ada tahu tempe ada juga telurnya tadi dan dadar jagung sayurnya ada kacang panjang dan kangkung saya kecewa sekali saya membeli dan rasanya benar-benar tidak enak dan tidak kami makan saya sarankan jika kita jika kita menjual makanan kita harus menjaga kualitas makanannya harus tetap enak dan konsumen agar tidak kecewa dengan apa yang kita jual terus yang paling mengesalkan pedagangnya orang mud tanpa senyum dan ekspresinya pokoknya tidak enak sih jadi kalau mau kembali lagi kita akan mikir dua kali mana masakannya tidak enak mana pedagangnya selalu meremut jadi kalau kita berdagang kita sebagai penjual harus memberikan senyum yang paling baik buat konsumen kita dan menjaga kualitas masakan kita agar konsumen kembali membeli produk kita itu rahasia agar konsumen membeli kembali masakan kita kayak gini kecewa deh mau kembali dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati